Kasus mayat dalam koper yang ditemukan warga di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi pada Kamis, 25 April 2024 menemui titik terang. Polda Metro Jaya menangkap terduga pelaku pembunuhan terhadap korban yang berjenis kelamin perempuan. Telah mengamankan seorang laki-laki yang diduga pelaku pembunuhan terhadap seorang wanita yang mayatnya ditemukan di dalam koper beberapa waktu yang lalu di Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, ucap Kabit Humas Polda Metro Jaya Komisaris Besar Adi Ari Syam Indradi saat dikonfirmasi, Rabu, 1 Mei 2024. Namun, Adi Ari belum menjabarkan secara detail terkait identitas terduga pelaku tersebut. Dia hanya menjelaskan pelaku telah ditangkap di Palembang dan saat ini sedang dalam perjalanan ke Jakarta, katanya. Adi Ari menambahkan pihaknya masih akan melakukan pendalaman terkait terduga pelaku. Dia menambahkan pengungkapan terduga pelaku ini merupakan kerja dari tim gabungan Subdit Jatan Ras di Treskrimum Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Metro Bekasi dan Polsek Cikarang Barat dan Satreskrim Poltabes Bandung. Sebelumnya Polda Metro mengusut kasus mayat di dalam koper yang ditemukan di Kecamatan Cikarang Barat, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, pada Kamis 25 April. Hari ini Kamis 25 April 2024 jam 8 pagi ditemukan ada satu buah koper warna hitam yang berisi mayat seorang wanita, kata Kabit Humas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Adi Ari Syam saat ditemui di Jakarta. Adi Ari menjelaskan mayat yang telah teridentifikasi tersebut berinisial RM50, ditemukan oleh saksi A saat membersihkan sampah liat di sekitar tempat kejadian perkara, TKP. Setelah berjalan beberapa meter, saksi melihat koper tergeletak di pinggir jalan. Kemudian saksi memegang koper tersebut merasa berat, curiga dan akhirnya dilaporkan penemuan tersebut ke Polsek Cikarang Barat, katanya.